Terima kasih telah menonton Oh ini si King Kok dia beda nomor HP guys Sebenernya kontaknya di gue gak ada namanya Tuh Kings Jadi si King ini Dia tuh posisinya lagi disekap guys sama Blackjack Yang di konten gue sebelumnya Itu udah lama banget dia disekap Dan gue gak Tau Kabar selanjutnya Pas terakhir kali dia disekap Yang di rumah gue nih Yang dia disantra disini Yang sebelum rumah gue diruntuhin tuh Dan dia baru ngabarin gue sekarang Dengan nomor yang berbeda Dia pake HP yang beda kah Ini terakhir rumah gue runtuh Dan sekarang gue udah renovasi guys Sebenernya dari kemarin Gue udah coba renovasi Gue udah Telepon Kuli Jawa juga Jadi rumah gue udah Kembali Balik lagi Tuh Sebelumnya udah hancur banget kan Dibom sama Blackjack itu Wait Ini lokasinya dimana ya Dia share lock di Disini Oh kalo dia share lock Wah kayaknya dia masih disekap sih Kalo menurut gue Kayaknya dia Share lock Sembunyi-sembunyi juga Cik gue butuh orang sih Buat ngecek ke lokasi sana Wait 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 Halo Siapa ini Halo ini gue Kay 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 Lu nomor baru Iya gue nomor baru Oke Tumben amat nih Lu Bukan nomor baru sih Gue ada 2 HP 2 HP Gak jadi Gak jadi gini Gimana Gue butuh bantuan lu Lu tau si King kan Ketua Brooklyn King Gue pernah denger sih cuman Gue jarang ketemu sih Emang kenapa Nah jadi Waktu itu Dia Disekap Di rumah gue Sama Blackjack Lu tau Blackjack Blackjack Gue udah lama gak ketemu Masih ada tuh Komplotan itu tuh Jadi Blackjack itu kan Bos-bosannya Adiknya si Rico kan Ah ya Waktu itu bener Gue pernah Dengar tuh Nah Ya ini Mau nyari gue Mau ngebunuh gue Nah dia gak terima lah Rico mati Tapi gue gak tau Apapun tentang hal itu Terus gue gak Ngeusut Kasus itu Jadi dia ngiranya Gue sebagai Abangnya Rico Gue kayak gak peduli gitu Pas Rico mati Gue aja gak tau kan Pas kejadian Rico mati kayak gimana Terus dia nyari gue Mau ngebunuh gue Nah terus Selain itu Blackjack ini punya Kelompok bawahan Yaitu Mos Swantet Nah kelompok Mos Swantet ini Intinya Bawahan Blackjack lah Mereka nih Komplotan Pencuri mobil Nah mobil temen gue Mobil BMW si Aan Itu dicolong Mereka CMB itu yang Biru putih itu Iya yang Yang M3 itu Yang M3 Oh dicuri Iya dicuri juga Mereka Sama kawan gue Yang tadi gue bilang Si King itu disekap Nah tadi Tadi gue Cek HP Ada SMS Atas nama King Terus dia share Loh ke gue Nah gue mau Kesana niatnya sekarang Cuma gue butuh Ya gue butuh Bantuan lo Iya Ini dibantuan Nyelamatin Kingnya Apa mobilnya nih Atau dua-duanya Ya gue gak tau ya Itu mobilnya ada Di lokasi Sana apa enggak Kalau mobilnya ada Di sana Ya gue targetin Dua-duanya Gue selamatin Nah lo bisa bantu gue Gak kira-kira tuh Ini deh Kalau untuk King Gue tuh gak tau Tapi kalau soal mobil Kalau untuk mobil Aan Karena Aan Ya Waktu gue dulu Itu pernah jadi Ya pekerja di TR Dan nerima gue juga Gue bakal bantu deh Soalnya gini wo Si Aan tuh kan Keluar negeri Nah mobilnya tuh Dititipin ke gue Nah mobilnya tuh Dicuri pas Aan Keluar negeri Nah kalau dia tau Info mobil dia dicuri Oh dia pasti kecewa Sama gue anjing Masih marah-marah sih Pas gitu Yaudah deh kek Kita ketemuan aja deh Biar gak kelamaan deh Lu dimana sekarang Gue di Pong 23 Sini Pong 23 Tiga ya Oke 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 Gue ada kawan gak Oke 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 Udah udah Anjing Berdua doang lagi Tai Anjing Terakhir sih Halo cek cek Terakhir kelompok blackjack Rame sih guys Kayaknya Aduh Berdua doang Mati juga sih Kayaknya nih Bom 23 Semoga Plan gue kali ini Aman sih Gue belum punya plan sih guys Sebenernya Cuman nanti gue bakal coba Susun planning dadakan Buat selamatin si king Soalnya dia udah disekap Udah sekitar 1 minggu Kayaknya dah Dan semoga Mobil Aan ini Ada di lokasi Penyekapannya juga gitu Jadi gue bisa langsung Selamatin dua-duanya Jadi gue bisa balikin Itu mobil ke Aan guys Ke temen gue Soalnya udah lama juga Itu mobil dicuri Dan Aan ini Dia udah balik ke kota guys Dia kemarin Sempet nanyain mobilnya Cuman gue bilang Mobilnya lagi diservis Anjing Gue bilang Lagi diservis Di luar negeri gitu Karena spare part Di kota itu Nggak ada Gue gituin Dan dia percaya Gue harus balikin mobil itu Secepatnya Sebalikin mobil itu Secepatnya Sebelum Aan Nanyain lagi Keberadaan mobilnya Nanti kalau gue bilang Masih diservis Masa diservis lama banget Nanti dia curiga juga Ini jarwan Ini jarwan Lu lagi free kan Sekarang sih gue lagi free Nggak ada something Apa-apa sih Terus jadi rencana lu Mau gimana Rencana gue Gue mau coba Pantau dulu Daerah sana Mana tuh Gue Ada sharelock di gue Di daerah labuhan Nanti gue kasih lu drone Nanti lu bisa pantau juga Pake drone Buat lihat Mereka ada berapa orang Dan posisinya dimana Nah kalau kita Kalau kita udah dapet posisi Kita bakal coba buat Ngendap masuk Tapi secara perlahan aja Perlahan ya Boleh Secara perlahan Ini kita berdua doang nih Berarti atau gimana Ya sejauh ini Kita berdua doang Maka dari itu Gue agak Ngeri juga sih Jalan kalau emang Kita berdua Tapi lu yakin kan Ya ngendap-ngendap aja Bo Ngendap-ngendap aja Oke Oke Dronenya mana Ini lu bawa drone disini Oke Gue ambil ya Itu ada sniper gue sih Cuma pelurunya 4 doang Nggak usah Gue ambil drone-nya aja Iya bawa drone-nya Gue udah ambil Nah lu ikutin gue Oke Nah sini Pokoknya daerah pelabuhan Oke siap ke di belakang lu Good luck guys Ini gue misi penyelamatan Berdua doang sama Jarun Semoga aman ya Semoga aman ya Terus blackjack dateng Dia jadi kebawah-bawah Padahal dia gak ada Sangkut pautnya Ini gue ngerasa bersalah juga Nah lu tau kan Di depan sini Ini nih Sherlocknya ini Masuk ke dalam situ Tuh 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 kebawah sini Masuk deh Takutnya mereka udah langsung desain Yang penting sembunyiin mobil dulu gak sih Sini-sini Gue mau sembunyiin mobil di pinggir pantai Weh anjing rame banget Rame banget anjing Itu rame banget Lo kan gak liat Gue drone Gue drone Anjing rame banget Babi Oh ini Eh Kok kayak bukan si King ya Oh ini si King Bener-bener Yang gak pake baju Keliatan Eh drone-nya lu Kalo ngedrone Jangan sampe keliatan mereka ya Mana-mana Tenang aja Jadi tadi dia sempet Sherlock ke gue Kayaknya dia nge-sharelock itu Sembunyi-sembunyi dah Gue yang Lu kan tadi ditelepon bilang Mobilnya A Dicuri ini ada mobil biru A Yang B M ini Iya-iya Gue liat Tapi gue butuh kuncinya Masih apa kira-kira Ini nih Itu mobil BMA Dicuri sama kompatan Yang hitam-hitam ini Itu si King ya Yang gak pake baju itu ya Iya-iya Cing tapi gue bingung Gimana cara selamat ini Tapi beracara Rame Kayak kita berdua Lu Lu ada rencana kah Atau mau langsung Kita majuin ya R-S gitu Ini sawo Anjing dia kayaknya Mau digantung Dah lu liat ada Gantungan tuh Buat gantung diri Iya sih bener sih Enggak tapi Lu ada rencana gak Kalau gak ada Mau kita rush langsung kah Tapi Lu yakin gak Kalau kita rush langsung nih Cing kalau di rush langsung Si Kingnya ditembak gak Anjing masalahnya Ya pasti Karena Ada penyerangan Dia didodongin nih Tapi kita gak bisa Lama-lama sih Kalau gintai terus Emang plan lu apa Emang Ini karena mereka Rame Gimana kalau kita Ngendap-ngendap Dari belakang kita Sisi satu persatu Menurut lu gimana Buat itu gak Ngendap-ngendap Lewat belakang Gak ada coveran Woh di belakangnya Woh Lu ngendap-ngendap Lewat jembatannya Gitu ketahuan lah Anjir Gimana ya Nah si Kingnya Si Kingnya harus loncat Dari Jembatan sih Kelaut Atau gini aja deh Atau gini aja deh Gue coba Alihin perhatian gimana Pake mobil Gini woh Gini woh Gini woh Gue punya plan woh Mana mana Lu mana Gini woh Gini woh Gini gini Lu kan Mereka kan gak tau elo Gatau Ya kan Dan mereka juga gak tau Mobil lu tuh Benar Nah Lu ini aja Lu ke daerah sana Mereka gak bakal ngeliat juga Lu tuh siapa Karena kan Mereka gak tau lu Mobil lu juga Mereka gak kenal Nah lu tabrak aja Anjing orangnya Gimana Lu tabrak terus Sambil teriak King lu nyemplung ke laut Sekarang gitu Oh iya Jadi biar si kingnya nyemplung dulu Nah nanti gue cover lu dari jauh Gue tembakin Oke oke Yaudah ini ya berarti Berarti gue tabrakin ya Mereka ya Iya 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 Lu bilang aja Gila rem gue blong gitu Oke oke Sudah Lalu coba nih Lali biaya rem gue blong gitu Aman aman Oke oke Gila mulai ya Gila mulai ya Gila mulai ya Langsung langsung Gue backup Sabar wok Tunggu kode gue dulu Gue nyari posisi dulu Oke 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 Ayo bisa wok Bisa wok Langsung wok Langsung wok Cabut 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 adulan wok Mobil an Gak bisa gue ambil Anjing Ramai banget Lu kemana wok Woy Wah anjing Wah ini kesempatan gue Bawa curi mobil Aan sih guys Mobilnya gue liat Mobilnya pergi Kayak mobilnya Kayak ke arah ini Impon 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 Polisi Mampus 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 Gue pecahin ban eh Kejar mobilnya Kejar mobilnya kok Itu dia Backupnya jauh Mampus Ketabrak keretanya The fuck Lah Kejar kejar mobilnya nih Eh lu berhenti lu Woy Eh lu mau balikin mobil temen gue Atau lu mati di tangan gue Eh lu berhenti gak Cabut boss Cabut boss Cabut boss Anjing bener ini komplotannya Bane 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 Masih King lu kasih senjata aja dia Eh lu berhenti gak Eh lu balikin mobil sahabat gue Kalau lu gak mau berurusan sama gue Eh berhenti gak lu Eh berhenti lu Masih nanya lagi lu Oh GTR siapa anjing Siapa ini GTR anjing Backupan dia Oh itu Itu sijin anjing mobil sijin Oh itu mobil sijin ya GTR ya Eh berhenti lu Okay Mau gak mau gue harus on-put sih guys Gue harus on-put guys Wait 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 Tadi Tari Lo dah Yeah Dia masih cabut dia unfut dia unfut dia unfut seperti yang gue bilang tadi lu bakal mati disaat gue lepas gue gak bakalan pernah kabur dengan segala teman-teman lu itu rame banget bang sak rame banget anjing rame banget rame banget ceh ini depan gue nih posisi gue enak banget sih guys go flank go flank go flank mau mati mobilnya mobilnya bawa mobilnya gua ambil mobilnya gua ambil mobilnya wuhh kuncinya gak gantung kuncinya gak gantung cuy itu mobil gue mobil gue eh King bawa mobil BMW ini King ini ini mana 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 itu didit itu didit barengin eh lu bawa lu bawa lu bawa lu cabut 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 anjing mobil gue mana bro pusing anjing ngumpul dimana kita gua ada longspace cari mereka cabut 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 cab Coba tuh, coba tuh Eh King, lu dimana King? Gue, bentar Gue di pelabuhan, di pelabuhan, di pelabuhan Mau ketemuan dimana nih? Bebas Dimana ya? Di garasi import aja gak apa-apa deh Garasi import Impor, oke, oke Tentar, gue mau cek Gue mau cek kondisi mobilan dulu, ce Gue mau cek dulu, guys Gila Si Zin nge-backup, anjing Si penghianat itu Brengsek Cari muka kali di depan gue Pura-pura baik Mana? Lu dimana King? Jalan, gue gak bisa Bawa mobil cepet-cepet Tangan gue Masih sakit Oke, oke, oke Gue tunggu di garasi import Oke Wait, 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 wait Gue gak mau Gagabah Gue bakal coba drone Area sini Ini siapa? Oh ini, ini Oke, gue di dalam Ini siapa? Jarwo, jarwo Eh, gak ada yang ngikutin kalian kan? Gak ada Gak ada Itu yang baju hitam yang tadi gue temak Siapa ya? Dia bilang Eh, ini anjing Apa dia temennya si Jin ya? Yang gue temakin Gak ada yang ngikutin sih Sejauh ini Itu yang GTR Berapa orang tadi? Dua Dua? Oh iya Ada yang baju hitam yang gue temakin Satu anjing Bentung gak mati Cok Eh, lu Lu disekap Di apa ini ya King? Selama itu disekap Ini tangan gue di bagian Lengan Karena timah panas dari mereka Tangan gue sebelah kanan Ditembak tangan lu? Iya Lepas siapa itu? Wah anjing Berapa yang insek itu orang? Jin Lu kenapa? Oh my god Mobil teman gue Terakhir kali Jin bareng kita Kenapa sekarang Dia kayak Menjauh gitu Gila gila Untung gue selamatin nih mobil Kenapa? Kenapa King? Dia barusan nelfon Dia nanyain keberadaan gue Dan nanyain tentang Lu selamat apa gimana Dan gue jawab Selamat Dia nanyain kabar gue Gue Oh lu Oke Terus gue nanya balik Terakhir kali Kan gue sama dia Tapi sekarang Kenapa dia kayak Menjauh dari kita Apa yang terjadi? Gue gak tau tuh Gue lama gak ketemu dia Ada lah Jadi gimana kayak ini? Ada sesuatu lah Yang gak bisa gue jelasin Ini mobilnya udah Beneran mobil ini Balik nih berarti nih Iya ini Ini mobilnya Yang dicuri sama mereka nih Brengsek Jadi ini mobil Tapi tuh gue tadi Liat masih ada beberapa Orang yang hidup tuh Gapapa biarin aja Yang penting Mobil sama si King Selamat sih Eh King Sebelumnya gue Sorry banget ya Pas lu diskup Gue gak bisa Nyalamatin langsung Gapapa Dan gue yakin Sahabat gue Pasti bakal Nyalamatin gue Persetan dengan mereka Asumsi mereka Emang Pas lu disekup Selain di Sika Di Apain lu Bentar Ada telepon Lu angkat dulu lah Teleponnya Lu angkat dulu lah Ewo Thank you ya Sebelumnya Ewo ya Iya Aman 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 saja ke Soalnya tadi gue nelfon Si Morgan Dan anak-anak yang lain Itu udah gak aktif Nomornya Iya Apalagi si Morgan Gue udah gak pernah ketemu Dia sekarang dimana Untuk mobilnya balik sih Jadi gue bisa balikin Di mobil ke teman gue nih Cuman rusak sih Paling perlu diservis dikit Iya nanti gue servisin Nggak jadi gue punya Masalah hanyin sama dia Punya masalah? Iya Kenapa? Jadi kan si Jin ini orang Jepang kan Iya dia pernah cerita Pas dia baru ke kota ini Terus gue ketemu dia Dia bawa Sylvia nya Si Riko Marhum Riko Yang udah mati Terus gue tanya Iya Terus gue tanya Itu mobil Sylvia lu dapet dari mana Terus dia bilang Gue dapet dari hasil taruhan Smokey Taruhan drift Terus dia menang Terus Sylvia nya Dari si Smokey Dia Ambil Ambil Dikasih ke si Jin Karena si Jin ini menang taruhan Katanya Nah terus Besoknya itu gue curi Mobil Sylvia itu Dari tangan si Jin ini Karena itu mobil Adik angkat gue kan Si Riko kan Lalu Gue curi tuh Dari tangan dia Terus gue bilang ke dia Ini mobil adik angkat gue Kata gue Lu nggak berhak Pegang nih mobil Apalagi dari hasil taruhan Si Smokey aja Dapet Sylvia nya Entah dari mana kan Entah nyuri dari rumah Si Riko Apakah gimana Gue nggak tau kan Ya itu Aku juga nggak tau tuh Kalau soal itu tuh Nah beberapa Bulan kemudian Si Jin ini Nyolong tuh Sylvia Dari rumah gue Dicolong lagi sama dia Jadi sekarang masih Masih sama si Jin Sylvia nya Iya Belong dibalikin Iya Makanya gue Kesel banget sama tuh orang Udah gue kasih kerjaan Dia malah berkhianat Berkhianat Itu si Jin tadi Ngapain nelfon lu Dia nelfon gue Kenapa Kenapa kalian nggak ada say thank you ke dia Di saat dia nyelamatin kita Nah emang kita bu Minta bantuan dia Pas kita Pas kita Nyelamatin lu Emang kita Minta bantuan dia Enggak Gue Sebelum Pas lu share luk Itu kok lu bisa share luk lah Gue Memanfaatkan kesempatan Di saat mereka lagi lengah Oh makanya lu bisa share luk ya Iya Pas lu share luk Gue cuma minta bantuan Ke si Jarwo Karena Jarwo ini sahabat gue Dan gue kaget juga Kenapa ada Jarwo Di saat itu Oh lu kenal sama dia Kenal Ya dulu Dulu mungkin kita sering ketemu Waktu Ya aku pernah Mendekati salah satu keluarga dia dulu Oke betul Mungkin kau masih inget dulu tuh Oke oke Eh tadi Yang gue tanya ke lu Yang lu disekap Diapain aja loh Selain disiksa Gue diinterogasi Segala macam tentang lu Apapun informasi Iya Mereka menginginkan informasi Semua Tentang lu Dan gue Sampai saat ini Gue masih tutup mulut Oh mereka minta gue dateng ya Ke lokasi ya Iya Wah itu kalau gue dateng Gue dipenggal itu kepala gue Makanya pas Lu disekap Terus lu minta gue dateng Gue gak dateng langsung King Gue sorry banget King Karena kalau gue dateng langsung Gue masih dipenggal Kepala gue sama mereka Makanya itu Gue sempet juga Kayak itu Mikir seperti itu Daripada Lu yang terancam Dan mereka Gue bilang Gak ada informasi Satupun yang bakal Kalian dapat dari gue Kalian itu udah Munculik orang yang salah Iya Gitu lah pokoknya Gue sorry banget Gak langsung dateng King Pas lu disekap Gak apa-apa No problem Soalnya Ini gitu udah Gue butuh Prepare senjata dulu Jadi pas lu disekap Besoknya itu gue prepare Persenjataan sama amunisi Dulu gue Yang penting berselamat lah Yang penting mobil udah balik juga kan Kalau nyawa kau juga aman juga kan Jadi ini udah selesai nih Visingnya nih Thank you Thank you Gue Gokan coba jodoh dulu Kayak sana Ada lemar di bagian Lu mau Lu mau disini Lu mau lu ikut jaru aja Gue mau Ikut gue aja deh Gue sekalian mau Perbaikin mobil nih Rodanya Gue mau bawa mobil si Pak An dulu Nanti kalau ada mereka di jalan Lo sevisin aja Cabut Thank you Bang Gejo Oke oke Jangan Semoga gue gak apa-apa Sana sama mereka lain Lain juga Kalau gue kokosan lagi di jalan Aneh banget Kalau mereka tau lokasi gue terus Mobilnya udah rimsek banget guys Tabrak kereta Anjing sama tua orang Kayaknya gue bakal coba Service dulu nih mobil Temen-temen ya Bakal gue benerin bodinya Dan beberapa part lainnya Setelah itu baru gue bakal balikin ke Rumahnya Aan guys Gue bakal taruh langsung Di rumah Aan Eh tapi kayaknya gak bakal gue taruh dah Maksudnya ngerinya kalau gue taruh di rumah Aan Dicolong Gue langsung telepon Aan aja sih buat ketemuan Buat gue balikin ke mobil Atau gak gue taruh di tempat aman Terus gue suruh Aan ngambil Iya kayaknya kayak gitu Lebih beter sih Mobil sahabat gue Akhirnya bisa gue rebut kembali Dari tangan komplotan pencuri itu Welcome home bro Do Bye Bye selamat menikmati